Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Athanasius Mastrofasilis melawan Andre Marekal pada tanggal 26 Februari 2011 di Perancis Yang dimulai dengan C4, English Opening, Hitam E5, G3, perkembangan yang sering terjadi dalam pembukaan Inggris Untuk tipikal pembukaan dan anti pembukaan ini Kawan-kawan bisa melihat sedikit pembahasannya di link di atas atau di deskripsi Selanjutnya kuda F6, gajah G2, H6, kuda C3, gajah B4, E4, gajah kali C3, pion makan, rukade Kuda E2, D6, putih rukade Gajah E6, ancam pion D3, mengawalnya C6, benteng B1, serang pion Hitam antisipasi dengan B6 F4, tantang pion Hitam memilih kuda A6 H3, kuda C5, G4 Pion kali F4, kuda kali F4 Ancam gajah Gajah mundur ke D7, benteng B2 Benteng C8, benteng B ke F2 B5, tantang pion Putih jawab tantangan hitam Pion makan, kuda E2 Kuda H7, gajah E3 Menteri H4, gajah F4 Serang pion Menteri mundur ke E7 Jaga pion Menteri D2 Kuda A4, menteri E3 Gajah E6, E5 Pion kali E5, gajah makan Benteng F ke E8 Kuda D4, ancam gajah Menteri C5, pin kuda Menteri menjauh ke G3, kuda kali C3 Raja H2, gajah D5 Ajak pertukaran gajah Putih kuda F5, ancam pion G72 kali Hitam, gajah makan gajah Ancam benteng Putih membiarkannya dan memilih Gajah kari G7 Gajah makan benteng Dan putih Gajah D4 Ancam menteri Menteri C6 Lagi-lagi putih tetap tidak makan gajah Dan memilih langkah lain dengan menteri H4 Sebuah rencana skak mat Yang jika disini hitam Menyelamatkan gajahnya dengan makan pion D3 Maka kuda kali H6 Skak Disini hitam harus makan kuda dengan menteri Dan merelakannya Karena jika di posisi ini Hitam memindahkan raja ke F8 Maka benteng kali F7 Skak mat Karena itulah tadi ketika menteri ke H4 Disini hitam benteng E6 Perkuat penjagaan pion H6 Nah baru di posisi ini putih Makan gajahnya hitam Ya walaupun secara hitung-hitungan Hitam lebih unggul perwira secara kuantitas dan kualitas Karena punya 2 benteng Selanjutnya hitam kuda D5 Menteri H5 Benteng F8 Satu persatu hitam menarik perwiranya dalam rangka bertahan Putih benteng F2 Amankan paila raja Hitam kuda E7 Tantang kuda putih Dan Mastrofasilis Membuat kejutan dengan menteri G6 Skak Sampai disini sebenarnya hitam sudah kalah Karena apapun langkah hitam selanjutnya Hitam tetap kalah Yang Liparta ini memilih pion makan menteri Lalu Mastrofasilis mengakhirinya dengan kuda kari H6 Skak mat Nah lalu bagaimana jika disini Hitam makan menteri dengan kuda Jawaban putih sama Kuda kari H6 Skak mat Lalu sekali lagi bagaimana jika disini Kalau benteng yang makan menteri Yang makan menteri Jaga pion H6 Sebuah langkah yang berlian dari Mastrofasilis Ya sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam pecinta catur Terima kasih atas like dan komentarnya Terima kasih atas like dan komentarnya